Halo teman-teman, jadi hari ini kita bakal ngobrol serius, ini sharing-sharing ilmu juga Jadi kalau teman-teman yang update, pasti update juga ya berita tentang gempa di Cianjur Dengan skala returnnya 5,6 yang terjadi di 21 November 2002 di jam 1 teman-teman Gempanya terletak di kota Cianjur teman-teman dengan kedalaman 10 km Terus yang akan gue bahas teman-teman, jadi kan karena background gue itu di geologi Jadi sedikit tahu tentang adanya pergerakan lempeng ini teman-teman Jadi pergerakan ini ataupun keadaan gempa bumi di Cianjur ini disebabkan oleh adanya pergerakan lempeng Yang itu menyebabkan aktifnya sesar Cimandiri teman-teman Jadi teman-teman di bagian selatan dari Cianjur itu ada sesar Cimandiri Apa itu sesar sih teman-teman? Jadi sesar itu adalah kerekahan yang sudah bergerak teman-teman Cimandiri ini yang diduga sebagai penyebab adanya gempa di Cianjur kemarin teman-teman Teman-teman pasti nanya dan bertanya-tanya kenapa bisa terjadi sesar di Indonesia Saat ini diakibatkan karena Indonesia terletak di zona subduction zone teman-teman Ini bisa dilihat di garis-garis merah itu adalah zona subduksi yang mengakibatkan aktifnya Ataupun terbentuknya sesar-sesar itu Karena terjadi di Pulau Jawa kita akan memfokuskan di Pulau Jawa teman-teman Nah ini zona subductionnya tuh yang di garis warna hitam Ada segitiga-segitiganya tuh zona subduction di area selatan Jawa teman-teman Oke gambaran ini gue ambil dari USGS Ini akan menjelaskan tentang subduction zone teman-teman Gue akan jelasin secara singkat ke teman-teman supaya bisa semuanya tau lah Dan secara mudah dimengerti Jadi garis merah yang di bawah atau yang tulisannya mid ocean bridge ini adalah Kita bisa bilang namanya astenosfer teman-teman Dia lapisan yang bergerak ataupun magma yang bergerak di bawah lapisan litosfer Nah yang warna abu-abu ini bisa kita sebut namanya lapisan litosfer teman-teman Akibat pergerakannya lempeng yang gue tunjuk ini bergerak dan menunjang ke arah bawah Ke arah lempeng yang satunya teman-teman Lempeng ini mengibatkan adanya gunung api Dan juga adanya patahan-patahan teman-teman Makanya kalau kita lihat di Indonesia banyak gunung-gunung api teman-teman Dan juga bisa kita lihat zonasi dari gunung apinya ada yang sudah mati dan masih hidup Itu adalah dimana adanya titik api yang diakibatkan adanya subduction zone teman-teman Nah kalau kita lihat disini sebenarnya ada dua truss juga Ada megatruss sesar baribis dan juga ada sesar lembang Ini juga bisa mengibatkan adanya gempa susulan Dan bisa mengibatkan kota-kota di sekitarnya juga terkena dampak Tapi selepas dari itu gue gak bakal nge-share video-video ataupun foto-foto tentang korban Supaya tidak ada kenangan-kenangan buruk untuk korban Dan semoga semua korban diberikan keselamatan dan juga ketabahan teman-teman Yang terakhir adalah himbawan teman-teman Karena sekarang masih keadaan waspada Jadi jauhi kaca dan juga bangunan yang tinggi dan juga pohon-pohon ya teman-teman Semoga Indonesia lekas sembuh